Assalamualaikumussalam Semoga Allah merahmati antum dan semuaku muslimin Amin dan rabban alamin Mengenai ilmu, bagaimana membedakan orang yang berbicara dengan ilmu dan tanpa ilmu Ustaz, karena banyak yang mengatakan katanya sekarang banyak yang berbicara tanpa ilmu Barakallah, Fikri, Fikri, Barakallah Ya terima kasih atas pertanyaannya Ini sudah di disitir oleh Allah SWT ya, dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Baqarah 111 Allah menyatakan Tolong kasih dalil Anda kalau Anda benar-benar menyuarakan kebenaran, jika Anda jujur jika Anda orang yang benar mana dalilnya jadi, membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak pakai ilmu, kita lihat ketika berbicara pakai dalil atau tidak itu dulu deh, dan itu cukup mudah bagi orang awam, ada ayatnya atau tidak, atau ada hadithnya atau tidak, nah begitu mereka begitu ada seseorang bahwa ayat dan hadith PR kedua kalau itu hadith, pertanyaan berikutnya apakah hadith itu valid atau tidak jadi validitasnya dan ini memang lebih susah daripada pertanyaan pertama lalu kalau ternyata valid pertanyaan pemungkas terakhir bagaimana pemahamannya dan ini terus terang lebih sulit dari yang sebelumnya maka kita butuh bantuan kita butuh bantuan makanya ada istilah second opinion gak puas third opinion karena yang bisa menilai diagnosa seorang dokter, dokter yang lain hadirin gitu loh kalau dokter bilang memanfaat tegak diagnosa bapak positif penyakit A oh gak bisa gitu dong dok karena kan hasil saya kan begini trombosis begini 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 seharusnya dok ini 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 ya bapak buka praktek aja hanya pinteran bapak daripada saya jadi pasien kan oh iya dok ya makasih dok ya terus pas keluar yakin enggak yaudah kita second opinion second opinion karena yang tau dokter itu dokter yang lain tapi cari yang objektif gitu loh yang nilainya itu matang gak bawa-bawa masalah pribadi atau personal atau gak ilmiah ini penting walautalamisya